Halo, selamat datang kembali di Toko Indah Untuk kalian yang baru mantir bisa langsung di subscribe dan juga like channel youtube kita ya kak Di video kali ini kita akan share apa aja keunggulan dari mesin cuci 2 tabung merek Aqua QW761XT Sebelum kita mulai reviewnya, yang mau order produk elektronik di Toko Indah bisa cek link di deskripsi bawah ya kak Pembelian bisa melalui marketplace online kita atau bisa langsung datang ke Toko Indah di Jombang, Jawa Timur Siapa yang udah kepo untuk review video kali ini? Stay tune sampe habis ya, selamat menonton! Mesin cuci Aqua QW761XT ini diranjang khusus untuk memenuhi kebutuhan modern benda di rumah Mesin cuci ini menghadirkan solusi sempurna untuk menjaga kebersihan dan kelomputan hijab juga loh, Mons Dengan teknologi mutakhir dan desain yang elegan, Aqua Hijab Series menawarkan kinerja luar biasa dalam mencuci, merawat, dan melindungi hijab dari serat halus hingga warna yang cerah Dengan kapasitas besar yaitu 7 kilo dapat mencuci lebih banyak sekaligus, menghemat waktu dan energi Tidak hanya itu, mesin cuci ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti program khusus, pengharingan optimal, dan sistem antibakteri memberikan hasil yang maksimal dan hijab yang segar setiap saat Aqua QW761XT ini dapat beroperasi pada tekanan udara yang rendah memberikan solusi praktis untuk berbagai kondisi lingkungan Selain keunggulan, kita juga akan review apa saja yang ada pada mesin cuci Aqua QW761XT ini Karena Aqua QW761XT ini termasuk mesin cuci dua tabung, sudah pasti terdapat dua tabung kanan-kiri ya Pertama yaitu tabung pencucian dan penutup yang bisa dimetas-pasang Kedua, tabung pengering yang memiliki penutup ganda yaitu penutup luar dan juga penutup bagian dalam Di dalam tabung pencucian terdapat pulsator, bagian yang sangat penting pada mesin cuci berfungsi untuk membuat pusaran air dan menghilas pakaian agar pakaian bisa bersih dengan sempurna Sedangkan pada dinding tabung juga terdapat saringan untuk air saat akan melakukan proses pencucian Pada bagian pengering Aqua QW761 ini memiliki fitur air tray spin light yaitu menarik udara dari luar untuk mempercepat proses pengeringan dan mengurangi kelembapan pada bakaian Sedangkan di bagian dinding tabung pengering sudah terdapat lubang juga loh, jadi proses pengeringan dua kali lebih cepat Sebelum proses pengeringan pada saat memasukkan pakaian ke dalam tabung, dianjurkan untuk meletakkan tutup pengaman yang satu ini di atas pakaian yang akan dikeringkan ya Tujuannya agar pakaian lebih rapi dan tidak terlempar keluar tabung Review berikutnya adalah kontrol panel adalah bagian komponen mesin cuci dua tabung yang berisi tombol dan juga indikator yang biasanya untuk mengatur mesin cuci Apa aja panelnya? Yang pertama, waktu pencucian Berfungsi untuk mengatur proses pencucian atau pembilasan yang sedang berlangsung Timer disini terdapat 5 hingga 35 menit Dapat disesuaikan dengan kebutuhan Jika ingin merendam pakaian, bisa arahkan indikator ke arah rendam ya kak Kita geser lagi ke samping, terdapat saluran masukan air Berfungsi sebagai jalan masuk air ke dalam tabung pencucian atau pengeringan Di bagian ini pula sudah dirancang dengan filter air sehingga air yang masuk akan lebih bersih dan ya sudah dapat selang air kecilnya juga ya Dan cara pemasangan juga sangat mudah Di bawah saluran masukan air juga terdapat pengatur air Gunanya untuk memindahkan air dari tabung pencuci ke tabung pengering atau sebaliknya Panel kontrol berikutnya yaitu program pencucian yang berguna untuk mengatur putaran dari pulsator Bisa disesuaikan dengan jenis pakaian yang akan dicuci Dan jika ingin membuang air dari dalam tabung bisa diarahkan sesuai panel indikator puras ya Dan yang terakhir adalah panel waktu pengeringan berfungsi untuk mengatur waktu proses pengeringan Yang akan berlangsung sesuai kebutuhan terdiri dari 1 hingga 5 menit Tidak terasa sudah di penghujung video ya Tapi jangan khawatir karena kita akan upload review terbaru setiap minggunya Dan untuk kalian yang mau direviewkan produk elektronik Boleh komen di bawah ya Tapi jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini See you next review Bye Bye